Kita dari kompres dulu, tidak yang terpengaruhi kita dengarkan bersama-sama. Kemudian adalah selanjutnya, keberjaan Al-Doha, yang keempat, sambutan kebua kita dan ditambung-muluh, yang berlima, serapah agama, dan insyaAllah ada diri dengan doa serta penerbun. Hadirin yang diramati Allah SWT, sebagai pembuka dan peringatan walaupun nanti, pada tahun ini, mari bersama-sama kita semua mengucapkan dan membuka dengan kalimat dan semangat, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memasuki akhir-akhir dua hari untuk pembukaan Al-Doha yang akan dibawakan oleh Ustaz Suriyani. Terima kasih telah menonton! 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 Bersama, menunggu dan berharap barulah timurnya, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan dibatangkan mulutnya, dan berharap barulah timurnya, 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 yang kami hormati ketua Nekulang, ketua Nekulang, dan segera Nekulang, dan segera Nekulang. Atau yang menghormati, yang menghormati para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, adik-adik, dan hadirin yang berbahagia. Pujian, puji syukur, bahwa di saat semangat kita memberikan kehadapan Allah SWT, yang telah dikatakan rahmat, taufik kita, yang baik kita semua, kita masih berhenti, nikmati iman dan Islam, serta kesempatan sehingga kita bisa berkukul di mesin Al-Iruni dengan mengatakan selamat menikmati selamat menikmati menyampaikan yang kedua kami disini dimujuk sebagai ketua atau wakil dari panitia penyelenggara peringatan oleh Nabi kami atas nama panitia penyelenggara oleh Nabi Mohd Rasulullah 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 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua hadiri yang berkenan hadir dalam awamu dan juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para operator para warga para penisi acara dan semua yang terlibat mudah-mudahan semua yang telah sampai berikan untuk acara ini dibalas oleh Allah yang terlibat amin yang terlibat saya akan bergerak kepada para hadiri semua agar bisa mengambil khidmat yang nanti akan disampaikan dari al-habib Abdul Madin Al-Jayani Al-Budhar dan mudah-mudahan kalau kita menjadi sambung pengguna untuk bukan berusaha dengan Allah kami mengawal dan juga kami berharap kepada semua hadir yang disini agar bisa mengikuti rangkaian antara dunia antara sampai nanti dihitung dan juga saya berusaha kembangan anakku nanti setelah itu setelah doa dan bulu-bulu karena panitia insyaallah menyiapkan dikisan atau ada khususnya mudah-mudahan bisa mendapatkan semua kami khususnya menyiapkan tempat atau yang lainnya bagi orang-orang yang serius-serius mungkin sore disini yang kami bisa saya sampaikan ada agungan lebihnya ada tumpang tipisnya kata-kata kami dan ada salah dalam penyidikan kami bagi orang-orang yang serius-serius saya akhiri wabarakatuh wabarakatuh wassalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada kemudian sambutan dari yaitu sambutan dari kepada terima kasih 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 selamat menikmati 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 hati yang dihormat, kita sambil ke masjid jangan hanya jumpahnya saja yang sambil jangan hanya minta barang kesana kesini baru masjid keliaran tapi yang sama pokok cuma tiga orang tua atau masjid-masjid sebagaimana kita mumpul semarah di masjid seperti ini hidupkan masjid-masjid kita untuk beribadah kepada Allah seolah lima waktu, kajian-kajian di dalamnya maka hal ini semua menyenangkan hati bahir dan Nabi Muhammad SAW berapa banyak orang yang dekat dalam masjid tapi hatinya tak tergerak kalau itu sepak bola, kuat lagi berpuluh-puluh kilo tapi berjalan kemasa, gak kuat Joklat, Joklat tak pun terpaksa akhirnya Tauhubillah menarik dia disop pertama dan dia sudah menjadi jenazah Alhamdulillah ini karena itu mudah-mudahan berkata-kata oleh Nabi kita semua menjadi orang-orang yang sadar bahwa dunia ini tempat yang sementara akhirat yang akan kekal duduknya kita di masjid adalah bukan kita memungkinkan akhirat Amin Allahumma Amin Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Orang-orang yang hidup di zaman Nabi mereka itu disebut dengan gelap Sohaban Nabi Sohaban Nabi ini tidak ada yang menandingi terhadap kemuliaannya kenapa mereka melihat langsung wajah Nabi mereka beriman kepada Nabi mereka berjuang bersama Nabi Sohaban Nabi Adapun yang disebut dengan tabi orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak dihadir untuk bertemu dengan Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka suatu ketika generasi tabi ini bertanya kepada segini na'ani Sohaban Nabi yang sekaligus menantu daripada Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pada Nabi Muhammad menyatakan Alhamdulillah Wa'ali wabarakatuh Aku ini kotanya ilmu kata Nabi dan Ali adalah pintunya Alhamdulillah Wa'ali wabarakatuh para Nabi bertanya Wahai Ali Wahai Benadzim Rasulullah Karifakan Alhamdulillah Bagaimana Engkau bersifatkan Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka segini hari mau memulai jawaban dan Nabi Muhammad Beliau mengatakan apa yang kau tahu dunia ini dunia ini dunia ini begitu luas dari barat ke timur selama kita apakah kau sudah memasuki semua perang dunia bahagian Wahai Imam Ali kami cuma untuk kita herati berbaga saja kami gak tahu daerah-daerah dunia lain tahu gak kau di dalam di dalam dunia ini disebut oleh Allah sebagai perlumpamaan yang galih dan sedikit tapi Allah memperlumpangkan Nabi Muhammad dan akhlaknya sahaja wa dinna kala ala furukir Amin dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang agung yang sangat terpuji maka kalau aku ini menjelaskan dari sisi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tentu akan membutuhkan waktu yang sangat luar biasa Allah wa sallallahu alaihi wasallam Maka kalau tapi bertanya kervakan awet Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bagaimana wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agana wajhu Rasulillah kasih apakah wajah Nabi itu bercahaya seperti kilauan pedang makanya Sayyidina menjawab karena wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gali gomang wajah Nabi itu seperti cahayanya bulan dalam hari Allah wa sallallahu alaihi wasallam 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 wa sallam bahkan ketika orang timur tengah mereka tidak hubungi pemandangan yang seperti di sini di sini ada gunung-gunung ada pemandangan pohon-pohon yang sangat rindah ada macam-macam tapi di sana tidak bulan hasil nah mudah-mudahan yang belum ditakdir ke perkataan berkata Muhammad berkata Muhammad berkata ambil Allah wa sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam apa bulan dan sangat istimewaan maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari rumah untuk melihat sama dengan umatnya yang lain saat itu orang yang melihat keindahan bulan melihat wajah Nabi semua tidak keyakulan melainkan terpesona dengan pemandangan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memancarkan jaya wa sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam jaya wa sallallahu alaihi wasallam beliau menjalin baju rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaman dahulu gak ada yang namanya listrik ya kalau datang sekarang listriknya naik terus ya nomor sallallahu alaihi wasallam ya nomor sallallahu alaihi wasallam nomor sallallahu alaihi wasallam ya jadilah yang dipakai itu kalau sampai menaki orang-orang masingin jahit yang terjadi sehingga menaiksa ketika menjahit baju lapinya habis supaya jarumnya jangkau jadilah jadilah terangki jadilah setanah bayangkan jahitnya pasang maka maksudlah suaminya yaitu sehingga kamar yang paginya gelap menjadi terang-terang dan cahaya wajah Nabi Muhammad makanya dengan cahaya wajah Nabi sehingga Tuna Isa dapat mengambil jalur yang ada di utara tersebut sehingga Tuna Isa menyatakan ya Rasulullah sungguh indah wajahmu ya Rasulullah sungguh bercahaya wajahmu ya Rasulullah makasih Pak apakah Tuhan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Aisyah Wailun liman lamda bari yaum al-Kiyamah Wahai Aisyah ketau lah sungguh celaka sungguh celaka umatku yang nanti tidak bisa melihat wajah tapi artinya apa gak oke mendapatkan syafat syafat karena itu mudah-mudahan peringatan oleh ini semuanya yang hadir meluatkan waktunya meluatkan tenaganya meluatkan daripada pikirannya harganya untuk peringatan oleh semuanya dapat mengambil wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jatilah mendapatkan syafat dan berhormatkan Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Sallallahu Alaihi Wasallam Amin karena perlu kita sadari bersama apapun di pentingan dunia kalau S1, S2, S3, Profesor dan yang lainnya apapun yang kita kelain japanan kita wali kota, bupati, menteri, presiden apapun kekaitan kita, negara, negara, negara ingat, kalau kita tidak mendapatkan syafat Nabi pertumbuhan semua jawab pertumbuhan sangat bersalah berakhirat dan masuk kelamanya Allah SWT 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 Terima kasih. 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 kira-kira kalau ikmu hajar bareng apa ya istrinya diranya eh eh sambil emas terus ini emas kamu bukan istrinya lagi apa buah ini emas kamu bila-bila jawabannya semangat ya bu saya yakin jawabannya semangat emas masih bisa aku bosan bisa jadi jantar biar jadi jantar emas banyak milik laki-laki yang lain lah inilah orang-orang yang jauh dari majulis jauh dari pulama mereka hanya kalau itu dunia sejapadal dunia disertawa maka saat itu istri ikmu hajar membuang semuanya apa emas itu sehingga beruangnya bukan sambil berita maaf kepada suaminya mulai suaminya mengambilkanlah orang-orang tidak sabar mulai sekalanya orang-orang istibahat dan terima apa segalanya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sekarang pertanyaannya kalau tadi disebutkan kehatan maka tipu dari bahasa kisah bisa membuat sesuatu membuat sesuatu menjadi emas di akhirat Nabi Muhammad sama nggak bisa menjadi kayaan layak bisa sehingga Nabi Muhammad s.a.w.a. ala s.a.w.a. ingin menjadikan hamparen orang-orang kaki sebagai emas buahku apa yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa makan kalau nggak berkuasa pernah suatu ketika lagi Muhammad s.a.w.a. pulang setelah sholat subhanahu wa ta'ala masuk rumah Aisyah ya Aisyah apakah di dalam rumah ada makanan kata Aisyah ya Allah subhanahu wa ta'ala saat ini kita tidak punya makanan batun tidak menebun ya Allah subhanahu wa ta'ala maka apa Bapak Rasulullah ya Aisyah tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala perempatnya perhatikan saat beringat dari Muhammad seperti tadi kemarian menurutkan kawasan dari surga mengatakan Oh Allah aku ingin di dalam dari surga yang Allah bisa nggak bisa berhati-hati 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 kenapa dunia dan seisinya tidak ditimbangkan walaupun karena sebab Nabi Muhammad s.a.w benar-benar tidak begitu kenapa tadi tuh supaya kita mematahkan dampak menilu untuk misal kita bekerja bekerja pula dari kerja biasanya disediakan anak-anak dari istri kita setelah masuk rumah beri kakak kasih lelah-elah makanan kata istrinya aku has, nambas, ini tak bisa kalau masak nasi, anaknya rewel masih banyak cendula kalau kita miru Nabi Osman berkhasanat kalau kita gak bisa miru kuasanya Nabi paling tidak miru sabahnya berapa banyak orang yang gak miru lagi ya rumah takannya akan meluang begitu pulang dari kerja tanah panas sudah membayangkan tanah nah apa nasi tetap kelihatan sebenarnya ada yang seperti itu nah disitu untuk saudara-saudara Allah itu suatu khasanya kalau gak bisa diru luasannya itu sabahnya oh gitu kalau begitu sampai antara nasi segalkan saya dihujungan keempat kalau sudah pasak saya dihujungi belum nah ini suatu khasanya yang dibikin ditutupkan Nabi kepada umat Nabi Muhammad SWT Nabi Muhammad menjalani hidupnya pelan-pelan tak supaya dimilu dengan umatnya kalau saudara-saudara Muhammad SWT saking kita yang sebagai umatnya ini gak tahu sejak hati Nabi sehingga kamu dihujungi wapanya dutup kita ini punya idola seorang penyanyi kalau bapak-bapak yang juga dan juga wah raja dan juga orang irama ya wah orang irama itu meskipun orang-orang bantunya sekarang gak bisa mengalahkannya sumasunya luar biasa jangan kita tanya ini patungnya kok enak kenapa? kita tahu bagaimana suaranya orang irama kenapa? ya kemudian apa? contohnya kita baru saja kita berikan itu misalnya ada artis misalnya tapi luar biasa sehingga sampai di luar aku 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 itu itu sambilnya biopi kopi kopi yang bila-bila nah ini contohnya kenapa bisa seperti itu? karena kita melihat artisannya kita suka bolak wah meskipun luar biasa kalau biar ada yang bisa ngerebut kita tahu meskipun permainannya seperti apa nah pertanyaannya kita tahu bagaimana perjuangan Rasulullah bagaimana ajar Rasulullah kalau kita gak tahu bagaimana kita akan menyi menyiu ini demikian ini adalah nabi mahluk yang termuda membantu para nabi membantu para usul ketika beliau dilahirkan beliau dalam keadaan nyatip ayahnya sudah berlibat Maka dikatakan oleh para ulama Hikmah daripada nabi Dilahirkan sejati Allah yang mendidik langsung Sehingga tidak ada pendidikan yang lebih baik Lebih pendidikan Allah Kebiasaan orang alam itu Ketika sudah melahirkan Mereka tidak langsung dilusuri Tapi malahkah Membayang orang untuk Menusui dan menyaksikan di bawah Baharan-baharan yang jauh Bagi penolakan Sehingga anaknya tenang Dibayang Anda orang-orang yang turun Bagi desa untuk menambil Sebagai susun yang Untuk disusui dan dibayang Maka ada seorang perempuan Yang bernama Harimatu Sadia Ini orang Sudah Tidak berikut Cuma panis Mempunyai pendidikan Gelendai yang sangat lemah 5 meter istriahat 10 meter istriahat Sehingga disalat Oleh orang-orang yang lain Semua sudah mendapatkan Bayi-bayi untuk disusui Halimat terakhir Mendapatkan semua orang bayi Yang dari ibu janda Tidak punya Ayah Maka maksudnya Suaminya Walaupun suaminya Walaupun suaminya Ini adalah di bayi Tidak bayi ini Bagaimana Bagaimana Apabila atau tidak Suaminya menyatakan Ambil ini bayi Aku melihat Berarti luar biasa Mengancap kekayaan Ya itu Bagaimana Dengan Bagaimana Tidak bayi 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 Bagaimana 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 Berkantungan Berkantungan Berhala Yang disembah oleh Jaliliya Mereka membuat Laku disembah Sampai dalam Newah Jumlah Berhala itu Sebanyak 360 Sesuai Jumlah Apa Bumah 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 Sampai Sampai Bumah Berhala yang 350 Ada Satu berhala Yang sangat Bumah Bumah Yang sangat Bumah Bumah Yang sangat Yang sangat Bumah dibuka hubat batu yang besar lagi menodoh berhormat di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sejarah hari itu saja bingung, suamiku ini baik-baik saja, aku melihat keadaan aku sendiri setempat orang jari wiyah menuju berhormat ke makanan ini karena itu kita melakukan bahagian yang ini adalah bentuk penguatan Tuhan Nabi Tidak ada yang menyatakan halam Allah menguji orang-orang yang berpikir bahagian berdiri, duduk, dan yang lain sehingga kita tahu bentuk salam alaika ya masuk salam alaika ya habib salam alaika salam alaika salam alaika ini bentuk penguatan Tidak ada orang berdiri, masuk terakhir Tidak ada batu saja kebobati Nabi apalagi kita kebobatnya manusia atau batu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka setelah Tuhan dari Tatbah bari Nabi Muhammad dan yang putusnya ingin menyentuh daripada Hajar Tasbah nah, kalau sampai kebobatnya melakukan penguatan haji Hajar Tasbah tetap umum kebobatan sampai kebobatan kebobatan dari surga terjadi kealian lagi ketika hari mati Satya menggendongkan ini mengempelkan bari Nabi Muhammad kepada apa namanya? Hajar Tasbah Hajar Tasbah hanya kebobatan dan mengempelkan dirinya kepada Tidak bari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Padri Nabi Muhammad ini menunjukkan rapi Muhammad kebobatan yang sangat tinggi di sisi Allah sebagaimana kita ketahui tidak ada orang kafir orang muslim yang mau masuk Islam menyatakan sahabat ashabat Allah tanpa dibangin Muhammad Sallallahu tidak sahabat harus kebobatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat kita pun walaupun dalam rakaat kita membantah lima pujuh rakaat pertama lima pujuh rakaat kedua tapi dalam kata hiyat kita tidak bersalah kepada Rasulullah tidak sahabat sholat kita Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan kebobatan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam katakan jika hamba Allah melakukan cinta kepada Allah maka fakta ini ikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baru cinta kita terima Allah jadi dalam ayat ini jelas cinta kita kepada Nabi akan dimolak oleh Allah terjual di kita memikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita mau bahas tentang keutamaan keutamaan Nabi mulai kecil sampai dewasa sampai wah gak akan casai sampai suhu makanya kita perhatikan saat ini adalah dua hal pertama momen oleh Nabi hendaknya menjadi momen kita untuk memperubahannya Surah wa rahmat Surah Allah Muhammad Surah Allah ясah Allah Alhamdulillah 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 Nantinya paling dekat dengan gunatan Nabi Muhammad adalah orang-orang yang malibaya salamanya kepada mu wa swt maka Allah dikatakan orang itu cintai kepada Nabi minimal 300 kali bersolawak kepada Yassin berapa banyak hari-hari yang telah berlalu lepas daripada salam kepada Nabi Muhammad sedangkan kalau habis, wow, post up, instagram, facebook, jam-jamat tua, salam tanda tua dan itu dibuat seperti ini majlis-majlis, semua yang kita semakan bersolam kepada Nabi Muhammad maka dikatakan ahimah berikatan oleh hendak yang oleh saat ini, waktu-waktu kita kita gunakan untuk berbanyak salawat kepada berhidang Nabi Muhammad kemudian ikmah istri 2, bahwa ajaran Nabi harus kita hidupkan di tengah-tengah keluarga kita yang telah bersama kudus saudara Allah supaya tahu maka kita akan bikin contoh yang dapat kita agak belajar semua kita ini ya dua kaya kecil ya kecil ya kecil semua kan kecil bisa kecil baju bagaimana bagaimana cara kecil yang dihadangkan nabi sudah kena hidup kan itu ada paksa caranya masuk tempat untuk buang air toilet kaki apa dulu kaki kiri ada buahnya kemudian kencengnya dengan contoh bukan kenceng berdiri berdiri setelah buang air dibersihkan kalau mau sholat ambil butuh keluar dari toilet kamar nabi ada buahnya alhamdulillah ada pertanyaannya sudah berapa tahun kita hidup kita gunakan kalau kita gunakan kalau kita gunakan kencengnya nabi sampai sering melihat kencengnya kunceng ya kunceng itu kalau mau kenceng kalau ini tanduran atau panggilnya orang kencengnya sambil berdiri kalau kan berapa-apa yang kunceng berdiri berarti kayak apa sampai ada buang terima kasih